Banyak cara dilakukan untuk mengenalkan budaya daerah, mulai dari makanan khas hingga tarian di Kota Magelang, Jawa Tengah. Perkenalan makanan khas digelar dengan prosesi gerebek-getuk. Nah itu tadi gerebek-getuk. Kalau di Denpasar Bali, pengenalan budaya tari dikenalkan dengan cara menampilkan tari masal yang melibatkan seribu pelajar putri. Ratusan warga berebut isi gunungan dalam prosesi gerebek-getuk yang digelar di alun-alun Kota Magelang pada minggu. Dalam waktu singkat, 5 gunungan getuk bersama 17 gunungan hasil bumi ludes di serbu warga, setelah dikirap dari kampung Manti Asi menuju ke alun-alun Kota Magelang. Meski mengaku kesulitan saat berebut isi gunungan, warga tetap senang dan berharap mendapatkan berkah dari gunungan yang didapat. Prosesi gerebek-getuk merupakan rangkaian perayaan hari jadi Kota Magelang yang ke-1118. Getuk dipilih jadi sajian yang dibentuk gunungan karena getuk merupakan ikon makanan khas Kota Magelang. Memang-mangai berebutan itu susah. Susah nggak? Susah banget. Susah. Getuknya dapat berapa? Banyak banget. Banyak ya? Berharapannya apa? Karena banyak, berapa yang sudah dapat berkah dari hari jadi Kota Magelang. Acara juga dimeriahkan dengan pentas tari kolosal berjudul Babat Mahardika yang menceritakan awal mula berdirinya Kota Magelang yang melibatkan 250 penari. Sebanyak seribu siswa dari berbagai sekolah di Denpasar, Bali mengikuti tari masal yang digelar di Taman Kota Denpasar pada 27 April. Tarian yang ditampilkan adalah Tari Jempiring yang merupakan maskot Kota Denpasar. Dalam pegelaran ini, lima orang penari utama dengan payasan atau kostum lengkap khas Tari Jempiring diiringi seribu penari lain dengan seragam warna-warni yang menggambarkan beragam keindahan. Sangat senang dan bangga karena bisa menjadi penari sekar Jempiring di antara seribu penari. Kalau persiapannya sudah berapa lama? Lebih sepuluh. Kegiatan ini diharapkan membuat masyarakat terutama anak-anak muda Bali semakin menghargai Tari Bali sebagai warisan leluhur.